Tukang las bawah air berpenghasilan RIP 21 juta per hari. Berikut fakta lainnya. Banyak orang ingin mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan tinggi. Salah satu pekerjaan yang berpenghasilan tinggi dan jarang diketahui orang adalah tukang. Las bawah air. Tahukah Anda bahwa banyak hal yang menarik mengenai pekerjaan ini? Berikut tujuh hal menarik mengenai tukang las bawah air yang jarang diketahui orang. 1. Pengelasan bawah air dibayar tinggi. Ya, tukang las bawah. Air memang dibayar tinggi dan dibayar per jam. Tentu saja hal ini sebanding dengan banyak resiko yang bisa dia dapatkan. Perlu untuk diketahui dalam satu jam kerja mereka bisa dibayar hingga 200. Dolar AS, kisaran RIP 2,7 juta. Jika dalam sehari mereka bekerja 8 jam itu artinya mendapatkan penghasilan RIP 21 juta per hari. Dan jika dikalikan 22 hari kerja dalam satu bulan saja, maka seorang underwater welder dapat menghasilkan RIP 462 juta per bulan. 2. Pelatihan khusus diperlukan untuk menjadi tukang las bawah laut. Untuk bekerja pada bidang ini, mereka tidak hanya dilatih dalam pengelasan tetapi juga dilatih scuba diving. Ada beberapa akademi yang menawarkan kegua sertifikasi di atas mereka dirancang khusus untuk pengelasan bawah laut. Tidak semua perusahaan yang mempekerjakan tukang las bawah laut memiliki kualifikasi yang sama untuk pekerjaan beresiko tersebut. Namun tentu saja, perusahaan tidak akan memilih sembarang orang. 3. Pengelasan bawah air dapat membantu melindungi lingkungan. Ada banyak saluran pipa yang melintasi berbagai kedalaman samudera dan membawa minyak di dalam saluran pipa. Membuatnya selalu membutuhkan pemantauan, dan perbaikan terus-menerus. Bila ada kebocoran minyak tentu saja akan merusak alam bawah air, perusahaan juga bisa terkena imbasnya. Pengelasan adalah cara untuk memperbaiki logam yang rusak atau melemah dan menjaga kebocoran. Pipa-pipa saluran minyak 4. Alat yang diperlukan cukup berbahaya Pengelasan di bawah air menghadapkan pekerja pada bahaya listrik. Mereka biasanya menggunakan 300 hingga 400 ampere arus listrik untuk menyalakan alat pengelasan. Bentuk paling umum dari pengelasan yang mereka gunakan di sana adalah pengelasan busur. Alat ini memanaskan target dan membentuk gelembung dari dekonstruksi lapisan elektroda. Mereka mentransfer tetes logam mirip dengan penggunaan lem tetapi pada skala yang lebih kuat. Risiko utama mengambil pekerjaan di bidang pengelasan bawah air adalah aliran arus listrik. Selain itu ada bahaya penyakit terkait dekompresi yang melibatkan jumlah tekanan dan gas yang akan dihirup saat menyelesaikan pekerjaan. Dalam kasus yang jarang terjadi, bisa ada efek yang lebih parah yang melibatkan gangguan muskulos keletal tubuh. Gangguan muskulos keletal adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, dan tendon, serta tulang belakang. 6. Ilmu dibalik pengelasan bawah air Untuk pengelasan di bawah air ada 3 kemungkinan yang bisa digunakan untuk memindahkan panas. Tiga kemungkinan tersebut adalah katoda, anoda, dan plasma. 7. Gelembung adalah teman dan bisa juga musuh Gelembung sangat penting ketika melakukan pengelasan bawah air. Sebuah gelembung gas besar biasanya terbentuk di sekitar busur dan merupakan pelindung utama. Mengandung 70% hidrogen, 25% karbon dioksida dan 5% karbon monoksida. Gelembung diciptakan oleh pembakaran flux yang menciptakan reaksi kimia. Meskipun gelembung yang dibuat membantu proses pengelasan, mereka kadang juga bisa menimbulkan masalah. Lingkungan yang tidak stabil yang tak terkendali seringkali memuat gelembung terbang ke atas dan menghalangi pandangan. Gelembung-gelembung ini juga dapat meningkatkan risiko misi yang gagal. Sekian berita untuk pekerjaan penghasilan tertinggi. 21 juta per bulan. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.